Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Deki Jokanain ya teman-teman ya Apa kabar pameran saya di rumah mudah-mudahan dalam keadaan saya walafiat ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya ada sebuah servisan printer Epson L360 ya teman-teman ya Dimana disini seperti yang kita lihat lampu indikator kertasnya menyala ya Kedip oran ya teman-teman ya Sedangkan error pada layar komputernya disini tulisannya paper jam ya teman-teman ya Oke berarti ada sesuatu yang menyangkut ya Biasanya paper jam masalah kertas yang tururnya tidak normal Jadi mengeluarkan perintah paper jam ya teman-teman ya Oke teman-teman bagi teman-teman yang printernya bermasalah seperti ini Tonton terus video saya Jangan di skip Dan bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe nya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel DG Jokana ini Oke teman-teman Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memperbaikinya ya teman-teman ya Lebih dahulu kita lepaskan kabel powernya yang ada di belakang ini Dan selanjutnya disini ada daun ya Kita lepaskan daun ya Oke Kita angkat Pada bagian samping ini ada juga terdapat daun Kita angkat di dalam Kemudian kita lepaskan daun ya Setelah kita lepas Kemudian kita lepas persimpulan disini Dan kita angkat ya teman-teman ya Oke kita lihat Nah seperti yang kita lihat disini terdapat sebuah benda ya Ada benda Kemudian Ini minyak juga Ada selang juga ya teman-teman ya Terlalu banyak benda di dalamnya Selangnya sudah ini dan ininya sudah lepas ya Sudah-sudah benda di dalamnya Sekarang kita coba untuk pasang kembali Terlalu banyak benda di dalamnya Oke sekarang kita nyalakan kembali ya teman-teman ya Kita taruh sebuah kertas di atasnya Dan kita lihat disini Lampu indikatornya sudah tidak lagi berkedip ya teman-teman ya Kedip ornya sudah hilang Disini terdapat dua benda ini ya Tadi yang saya lihat di dalam Kita lihat apakah bisa mencetak dengan baik atau tidak ya teman-teman ya Untuk saat ini printer sedang melakukan proses Cleaning ya teman-teman ya Oke disini kita lihat ya Printernya sudah mencetak normal ya teman-teman ya Dan siap untuk digunakan Oke teman-teman Selesai sudah video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagaimana cara mengatasi printer yang paper jam ya teman-teman ya Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe-nya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru Dari channel Dekiju Kena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton